Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak hebat. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan semoga kalian dalam keadaan gembira selalu. Sebelum kita mulai, kita membaca salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Pada kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun contoh soalnya, hitunglah nilai dari yang nomor 1, negatif 2 pangkat 6 banding negatif 2 pangkat 4. Yang nomor 2, 3 pangkat 5 kali 3 kuadrat per 3 pangkat 4. Yang nomor 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 kali 2 kuadrat per 2 pangkat 10. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kalian harus ingat mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian, A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N sama dengan apa? yaitu A, M plus N. Nah, masih ingat ya. Nah, kemudian yang nomor 1, negatif 2 pangkat 6 banding, itu sama artinya dengan per negatif 2 pangkat 4. Nah, berarti kita menggunakan sifat yang ini, yaitu negatif 2 pangkat M dikurangi M, 4. Negatif 2, 6 dikurangi 4 berapa? yaitu 2, 2. Negatif 2 pangkat 2. negatif x negatif itu positif, 2 pangkat 2 itu 4. Jadi, nilainya 4. Yang nomor 2. Nomor 2, 3 pangkat 5 x 3 kuadrat per 3 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya 3, 3, 3. Nah, ini perpaduan antara yang perkalian dengan pembagian. Ini 3 pangkat 5 plus 2, ini negatif 4. Jadi, 3 pangkatnya 5 tambah 2, 7. 7 dikurangi 4. Berapa? Nah, supaya kalian tidak lupa, ini ditulis dulu ya. Nah, 3 pangkat 3. Nah, nilai dari 3 pangkat 3 berapa? yaitu 3 x 3 x 3. 3 x 3 itu 9. 9 x 3, 27. Nah, sekarang yang nomor 3. Ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, kali 2 pangkat 2, per 2 pangkat 10. 10. Nah, ini 2 x 2, maaf, 2 pangkat 3 x 4, kali 2 pangkat 2, per 2 pangkat 10. Ya, ini 2, 3 x 4 berapa? 12. Ya, ini pangkatnya plus 2. Ini pangkatnya dibawa ke atas menjadi negatif 10. 2, ya. 12 tambah 2 berapa? Yaitu 14. 14 dikurangi 10. Ya, yaitu 2 pangkat 4. karena yang ditanyakan hitunglah nilainya, berarti kamu cari 2 pangkat 4 nilainya berapa? 2 pangkat 4 itu artinya, 2 x 2 x 2 x 2 berapa? Ya, ini 4 x 4, 6 berapa? Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang sudah mensubcribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, semoga segera disubcribe. Dan, semoga kalian semua selalu sehat, cita-citanya tercapai. Sebelum kita akhiri, baca salawat dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.